Nah kemudian kita hidupkan lagi teman-teman Nah itu ya, bisa didengarkan Nah itu ya teman-teman Jadi motor dalam kondisi berebet dan tidak langsam Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba kembali teman-teman subscriber semuanya Semoga di kesempatan kali ini Kita masih diberikan kesehatan murah rezeki Dan tentunya dalam lingkungan Tuhan yang maizah Amin ya teman-teman Nah di kesempatan kali ini Saya ingin bercerita Atau memberikan pengalaman kepada teman-teman Tentang motor Yamaha Mio M3 Nah ini ya Ini adalah motor Mio M3 Jadi penyebab motor Mio M3 ini Saat dihidupkan Pertama susah teman-teman Nah kemudian setelah dihidupkan Bisa hidup motornya Masih bagus ya teman-teman Dan normal Nah kemudian tanki juga sudah kita buka Di dalam tanki sini tidak ada airnya teman-teman Dan kondisi filter juga masih dalam keadaan bagus Dan bersih Nah berarti Bagian dalam tanki sini Aman ya teman-teman Mulai dari tekanan full pump bagus Airnya juga tidak ada Dan filter juga masih bagus bersih Nah kemudian kita pindah ke busi teman-teman Atau tutup busi Nah ini ya Tutup busi kita cek Itu kemarin Tidak ada Permasalahan Jadi Tutup busi masih keadaan bagus Tidak kotor Tidak berkarat Nah kemudian kita lanjut ke Businya teman-teman Nah jadi kita lanjut ke busi Kita cek businya Itu juga masih dalam keadaan bagus Tidak bermasalah ya teman-teman Nah Faktor terpenting Adalah Tekanan full pump Tanki Dan Busi dan tutup busi Itu masih sangat bagus semua ya teman-teman Nah kemudian Selanjutnya kita mencabut selang ini Kemudian kita kontak Atau kita engkol Itu semburannya bagus teman-teman Yang disini ya Nah selang ini jadi menyemburkan Ke Dalam wadah Bensin kemarin Sudah saya wadahin Itu dalam keadaan bagus Nah selanjutnya Jadi sudah kita simpulkan Tanki Busi Tutup busi Dan semburan ke selang ini Itu dalam kondisi bagus ya teman-teman Nah kemudian kita cek juga Menggunakan alat scanner jediak Kita cek dengan menggunakan alat scanner jediak Itu tidak ada riwayat Dan tidak ada kode mil Yang tercipan ya teman-teman Atau Tidak ada permasalahan untuk bagian sensor-sensor Nah Tentu Sangat pusing teman-teman Bagi yang belum pengalaman Atau masih bingung Tentu sangat pusing Karena apa Tekanan full pump masih bagus Filter bagus Dalam tanki tidak ada airnya Ya Dan kemudian busi bagus Tutup busi juga bagus Semburan yang disini juga bagus Tidak ada riwayat Tidak ada kode mil Pasti membingungkan Nah Akan tetapi Saya masih punya Satu feeling teman-teman Nah masih punya satu feeling Hanya tinggal ini Yang belum saya cek ya Tapi sebelum saya mengecek ini Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman yang di rumah Seperti apa sih Susah hidupnya Dan seperti apa berebutnya Ayo mas Hidupkan dulu motornya mas Nah ini ya teman-teman Akan kita hidupkan dulu Seperti apa berebutnya Dan seperti apa susahnya Nah ini ya Kucing kontak sudah kita on-kan Itu menggunakan shutter Menggunakan shutter susah Menggunakan engkol juga Agak susah Sekalipun dia hidup Saat lepas gas Dia mati Nah kemudian kita hidupkan lagi teman-teman Nah itu ya Bisa didengarkan Nah itu ya teman-teman Jadi motor dalam kondisi berebut dan tidak langsam Nah dari sekian ini yang sudah kita cek Hanya tinggal nozzle-nya saja yang belum kita cek Nah nanti akan kita ganti yang baru nozzle-nya Coba kita tes apakah dia masih susah hidupnya atau bagaimana Nah oke teman-teman Yuk kita ganti dulu nozzle-nya Karena hanya tinggal ini yang belum Kita cek ya Yuk Terima kasih telah menonton! 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 Nah sekarang kita hidupkan ya teman-teman Yuk kita hidupkan! Nah ini ya Nah ini ya Ini sudah kita pasang baru Coba kita hidupkan Nah ini ya Mantap! Mantap! Oke ya Mantap! Mantap! Mantap sekali Dan motor sudah langsam Nah ini ya Tidak terdengar berebut-berebut lagi Nah ini ya Oke Sip! Mantap sekali ya teman-teman Nah ini ya Nah ini ya Nah ini ya Sip! Jadi permasalah motor ini tadi berebut Ada di bagian Nozzle ini teman-teman Atau injektor Nah Jadi bila teman-teman Memiliki motor Mio M3 ini Yang memiliki masalah Berebut Nggak mau langsam Itu bisa cek satu persatu Mulai dari tekanan full pump Dalam tanki Kotor atau tidak Banyak airnya atau tidak Filternya Kondisinya bagaimana Bersih atau tidak Atau kotor Nah kemudian kita cek juga Kondisi tutup busi Kondisi bunyinya seperti apa Kalau seandainya businya ini berkarat Itu tentu dia Pasti akan terkendala Berebut ya teman-teman Nah Tapi seandainya Dari tanki disini semuanya bagus Busi dan tutup busi bagus Teman-teman Silahkan untuk mencoba Mengganti nozzle-nya Nah karena teman-teman juga Harus memiliki stok Bila teman-teman bengkel ya Harus memiliki stok nozzle juga Seperti ini Dan bisa dicoba Nah sekarang Setelah saya ganti yang baru Ternyata masalah selesai ya teman-teman Motor tidak berbeda lagi Dan ini ya Bisa teman-teman dengarkan Nah dan sekarang juga Suaranya sudah langsam Nah ini ya teman-teman Oke Mantap jiwa pokoknya Jadi tadi Waktu menghidupkan Saya harus meminta tolong Kepada mas mekaniknya ini Minta bantuan Karena Untuk saya sendiri Tidak bisa menghidupkan ya Karena kondisi Saya sambil ngevlog Dan Tidak bisa di stutter Karena minta Harus diengkol ya teman-teman Tapi Sekarang saya sudah bisa menghidupkan sendiri Nah ini ya Menggunakan stutter Ini ya Bisa saya ulang lagi Nah ini ya Sip Mantap Oke Sip Permasalahnya Fik ada di bagian nozzle Dan nozzle ganti yang baru Semoga video singkat ini Bermanfaat untuk teman-teman semuanya Khususnya diri sendiri Saya ucapkan terima kasih banyak Atas waktunya Bagi teman-teman yang sudah menonton Jangan lupa Bantu kami Bantu channel kami ini ya Dengan cara Like, comment, dan subscribe Dan jangan lupa juga Tekan loncengnya Saran kritik Silahkan Kami terima Semoga bisa membantu Teman-teman semuanya ya Oke teman-teman Saya Airi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi Di video selenya Bye-bye Terima kasih